Hai semua assalamualaikum Di video kali ini Aku bikin menu sayur asem Pas banget lagi hujan terus Setiap harinya bikin menu yang berkuah Yang seger kayak gini itu Enak banget Pastinya teman-teman bisa recook resep kali ini Bahannya juga mudah Cara bikinnya juga super gampang banget Jadi kalau teman-teman mau tau Gimana bikinnya bahannya apa aja Simak terus videonya Sampai dengan selesai Dan jangan lupa untuk kalian klik Tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya Biar kalian update video terbaru Dari channel ini Oke ini dia teman-teman Bahan-bahan untuk bikin sayur asem Untuk jenis dan bahan sayur asem ini Boleh kalian tambahkan sesuai dengan selera ya Dan bumbu yang dihaluskan Ada bawang merah, bawang putih Dan juga cabai merah Kemudian untuk sayur yang pastinya Ada daun melinjo Ada kacang panjang Dan sedikit cambadele Kemudian bahan lainnya Disini ada lengkuas Lengkuas yang digeprek Ini sedikit atau secukupnya aja Lengkuas yang digeprek Kemudian ada daun salam juga Ada jagung manis dan juga labu Untuk tambahan bahan lainnya Boleh kalian sesuaikan Boleh tambah melinjo atau timun Itu juga boleh ya teman-teman Disesuaikan aja Kemudian ini ada air asam Air asam ini Aku pakai 3 bungkus asam Yang ukurannya kecil ya 3 bungkus kecil Dilarutkan dengan air Ini untuk takarannya Tinggal disesuaikan Mau seberapa asamnya Ini sayur asamnya ya Kemudian bahan lain Bumbunya ini ada gula merah Ada garam, kaldu Ini gula merah secukupnya Dan sedikit terasi Kalau gak suka terasi Boleh di skip Juga gak apa-apa Oke sekarang Kita akan rebus air terlebih dahulu Kita akan didihkan Dan akan rebus Bahan yang keras terlebih dahulu Sambil menunggu mendidih Yuk kita lanjut Haluskan bumbunya Ini bawang merah Bawang putih Dan juga cabai merah Mau aku haluskan Dengan menggunakan blender Boleh kalian ulek juga gak apa-apa ya Bebas aja Tambahkan sedikit air Biar lebih gampang Buat di blendernya Oke ini udah dihaluskan Nah sekarang kita cek lagi Air yang tadi udah kita didihkan Nah ini udah mau mendidih Kita masukkan lengkuas Dan juga daun salam Kita akan rebus yang pertama itu Bahan yang keras terlebih dahulu Seperti ini Jagung manis Kemudian labu juga sekalian aja Kita masukkan Ini akan direbus pertama ya Jadi untuk bumbunya juga gak perlu ditumis Tinggal langsung aja Masukin ke dalam panci Kemudian tambahkan Garam Garam Kaldu Gula merah Dan juga terasi Ini kita aduk dulu Supaya tercampur merata Dan kita akan tunggu Sampai Kira-kira Labu dan juga Jagungnya ini Sudah mulai empuk ya Kita tutup dulu sebentar Sampai mendidih Nah ini teman-teman Ini udah mulai mendidih Kita angkat dulu Tutup pancinya Kita aduk lagi Ini kalau udah mendidih Gak perlu ditutup lagi Juga gak apa-apa ya Karena ini airnya full Sampai batas panci Dan disini Mau aku tambahkan Air asamnya Untuk takarannya Ini kalian sesuaikan lagi Untuk rasa asam ini Lebih dominan Karena memang ini sayur asam itu kan Pastinya harus yang seger Rasanya Rasa asamnya itu Lebih dominan Kemudian ada asin Dan juga manis ya Kalau kalian gak suka Sayur asam yang agak manis Itu gula merah Boleh kalian skip ya Itu skip aja Kalau kalian gak suka Terlalu manis Di sayur asamnya Ini kita masukkan Air asamnya Kalau sudah dirasa Mulai empuk ya Jagung sama labunya Ini yang terakhir Bahan yang harus dimasukkan Ini ada daun Melinjo Ada cambah delai Dan juga kacang panjangnya Kita masukkan di akhir Karena ini dimasak Sebentar aja Gak perlu lama Cukup sampai 5 menit aja Gak perlu berlama-lama Ini karena Kalau misalnya Daun melinjo Kemudian Kacang panjang ini Kalau misalnya Apinya udah dimatikan Pastinya panci ini ditutup Itu bakalan tetap mateng ya Teman-teman Jadi gak perlu Ngerebus Lama-lama Untuk rasanya Kalian harus sesuaikan Kalau misalnya sudah Oke Rasanya udah pas Ini udah siap Untuk disajikan Nah ini Untuk semua bahan Sudah dimasukkan ya Teman-teman Dan untuk resep Sayur asam ini Mungkin beda kota itu Beda Sedikit beda Bahannya Ada yang Sayur asam itu Kuahnya yang bening Dan bumbunya itu Pakai bumbu yang diiris Itu juga ada Ada yang tanpa Menggunakan Cabai Kemudian ada yang Pakai kemiri juga Itu ada ya teman-teman Jadi kita sesuaikan aja Sesuai dengan selera Untuk rasa sayur asam ini Sayur asam ini Dengan lauk pendamping Ayam Ikan Atau ikan asin Itu enak banget Apalagi ditambah Dengan sambal terasinya Lebih mantep Lebih enak Dan untuk video kali ini Cukup sampai disini dulu ya Teman-teman Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Dan bisa kalian Praktikan di rumah Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh